tau lo kenapa bobo neraka sih lo lagi lebaran bobo neraka lo ah lo gini lo jagoin nasehatin ya itu kata bapak Tisna itu kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk sak Ya buddin udah di dalam Eh buddin boy mana tuh lagi di kamar sama pak D Oh bang oja gak kesini buddin Coba deh kamu telepon Iya Duduk teleponnya Iya iya buddin Astaga kenapa Sakit kayak disuntik Ya ampun Maaf Sas Tadi itu kan buddin jahitkan sing calonanya pak D Kayaknya jarumnya jatuh tuh Buddin mau nyari kan mata buddin udah siwer Coba Ini buddin Ya ampun maaf ya Iya gak apa-apa buddin Sakit banget ya Saksi Iya Lu belum ngomong sama Saksi Gak apa-apa nanti aja ibu gue udah tau hmm iya bu ojak masih belum berani bu terus terang kalo ojak belum bisa balikin duit eksisasi ya gini lojak apa ya lu ga usah silaturahmi dulu deh lu kenapa pur? ya lu ngejek dulu nyari duit buat bayar hutang iya iya tapi silaturahmi itu penting loh sak orang yang memutus tali silaturahmi itu termasuk nantinya itu akan mengakibatkan dosa besar sementara jangankan dosa besar dosa kecil aja dihukum lu neraka lu apalagi besar kok bawa-bawa neraka sih pur? tau lu kenapa bobo neraka sih lu lagi lebaran bobo neraka lu ah lu gini lojak gue nasehatin ya itu kata bapak tisnah itu kan utang dibawa mati tuh kan malah bobo mati lagi bukan kata gue ya kata siapa? kata bapaknya tisnah pak audi heheheheh nelpon siapa? bang ojak pak deh ga diangkat? engga mungkin lagi ngejek ya iya pak deh iya pak deh bentar wah udah mau sampe kalo dia sampe kita langsung berangkat ya iya wah aduh 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 kenapa pak? kenapa pak deh? eh gua ada mana? jarumnya yang jatuh ada dua ya? iya hei salah si laki yang nelpon iya lu matiin aja kenapa? ya gapapa gua biar fokus aja ngejek kan lu mau johon lu lagi pergi ya gini ya jak ya ini gue nasihatin lagi tolong lu dengerin please ya dengerin dulu ngelawan terus loh jak nih lu harus inget daripada yang namanya nasihatnya pak audi neraka daripada yang mana ke tu tuju neraka terus? leh masak pasar eh assalamualaikum walaikumsalam eh pak salaman dulu dong eh jangan lagi ya bu jangan lupa aja sama-sama tiangti jak ya bu bu anak muda jaman sekarang ada-ada aja pur emangnya utangnya ojak itu ada berapa? berapa ya? enam ratusan tapi ojaknya itu udah punya uang itu sekitar tiga ratus atau empat ratus gitu loh pokoknya kurangnya itu sekitar dua ratusan ya kamu punya uang gak? sekitar dua ratus ribuan gitu ya punya tau ya kenapa gak pinjemin ke ojak aja? eh ojak gak minta kok? ya gak usah nunggu diminta por langsung aja pinjemin juga enak tau masuk ucuk-ucuk aku ngasih gitu orang gak ntar salah apa namanya tangkep sangkain ngasih sedekah tuh gak enak tau bu emangnya kalo ojak minta kamu mau minjemin ya enggak tau kan mau dibawa ke tangrang buat tadi ya mau kemana? mau nyalon mau nyalon? lu masih pitak begini nyalon jadi RT nyalon itu maksudnya mau ke salon mencuci rambut oh lu mau ke salon? emang ada yang buka? ada, malahan banyak yang ke salon biar pas saudara dateng udah citar pembahana oh ayo dah kemana? katanya mau ke salon yah udah terlanjur pesan gua biar bang udah kelar bang sapri udah bi eh? bang sapri deden hehehe loh jangan cemurut dulu nih kongkosnya nih wih makasih bi hehehe tapi mau kemana? ya mau jalan lah ini kan tanggal merah bi gober mana ada hari kerjanya gak ada tanggal merah ya walaupun gak ada hari kerja tapi boleh libur kan? justru kalo hari libur itu kesempatan yang tepat itu buat gober untuk jalan karena bonusnya gede deh hmm yaudah apa ya rasanya Assalamualaikum Waalaikumsalam aktivitas penyekatan alkuri berlakukan di beberapa daerah tempat willa jawa ih petugas merazia setiap kendaraan yang melintas selain memeriksa kelengkapan surat pengendara jalan 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 mi apaan udah omong ngelep doang mi bosan nih pengenja jalan jalan dong Abie kan kerja. Bisa kerja terus? Ini kan tanggal merah. Kalo Gober mah gak kenal tanggal merah, Dil. Kalo pas tanggal merah itu justru pas lagi rame-ramenya. Ya tapi boleh libur kan? Bosan tau, pengen jalan-jalan. Ke mal kek, ke taman, ke kebun binatang. Yaudah, entah siang kita jalan-jalan ayo. Asik! Mau kemana, Mi? Ke kebun binatang aja. Mi, kebun binatang masih libur. Baru bukanya besok. Yaudah, jalan-jalannya besok aja. Ya baksanya kan sekarang, Mas jalan-jalannya besok. Enak-enak, gedein dong suara tidinya. Oke, Mi. Loh, kok gak bisa? Mi, remote-top kantong banget, Mi. Mi. Mi, battery-nya diambil sama si Fadil. Fadil, iseng banget sih. Mau ojek mbak? Iya bang. Mau kemana mbak? Mau ke salon. Oh, ada saudaranya mau dateng ya? Gak ada. Buat ini, lebaran ya? Gak juga. Atau mau ngapain mbak? Mau kerja bang. Gak juga. Gak juga. Gimana Bibo? Udah ada kabar belum dari emak? Oh iya. Oh, kak Tama jangan ke rumah dulu soalnya emak lagi banyak tamu. Yaudah kalau kayak gitu emak. Bab-bab mau ngojek aja. Jangan lupa kasih tau bang ojek. Eh, ayo ibu gimana? Masa cuma ngojek aja harus bilang sama ojek? Ih, bukan kasih tau ngojek bab. Kasih tau kalau jangan ke rumah emak hari ini. Iya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranteng! Yul. Ya, Pak. Bapak mau pamit dulu ya. Mau kurma Haji Murad dulu. Ya, kenapa tadi nggak bilang sama Kang Tisna? Ulu-ulu iya ya. Wah. Tisnanya juga udah nggak ada. Ya iyalah, Pak. Kan dia udah berangkat ngejek. Aturan Bapak bilangnya dari tadi. Ulu-ulu iya, Bapak tengah kepikiran. Yaudah tuh ya, Bapak pamit dulu. Oh, iya, Pak. Nanti makannya pake ayam Mbak Kakak lagi aja ya, Pak. Kalian ngabisin? Iya, yuk. Saya pamit dulu ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Bapak Amalia ya? Loh, Mas Wardi mau cek aplikasi ya? Loh, kenapa ya, Mas? Saya cancel. Soalnya ternyata harganya mahal banget kalo lagi tanggar mele kayak gini. Maaf ya, Mas? Nih udah deh, nggak apa-apa. Tungguan rejeki saya. Arojek nih. Iya, Pak. Oh, ayo, ayo. high-tech tersebut. Pera�땅. Cepat. Terus senyum. Saat begini? Dan enggak. Berapa? Kita kita bergerak. Berapa? Berapa? Terus Blakit. Nggak buat apa-apa? Jangan? Tengok? Tengok. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Engkli. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Rangkaan Stop dong, stop Terus Bang Mbak, saya belum ada kembalian, nggak ada uang kecil Nggak ada bang Ya udah, bayarin ntar aja kalau ketemu lagi ya Ih nggak mau ah, saya nggak mau punya utang Nanti kalau nggak bayar bisa kebawah mati, tau nggak bang? Ya tau, ntar dibawa ke neraka paling bawah Neraka tuh ntar ditempel, diangkat lagi, ditempel diangkat lagi begitu Nah itu tau Ya udah, saya tukerin dulu ya bang duitnya Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar